Jessica Iskandar dan Vincent Verhak laporkan Oknum Polisi Bali ke Propa Mambes Polri Dapur Berita Artis Terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Jessica Iskandar dan bersama sang suami Vincent Verhak mendatangi Div Propa Mambes Polri Jakarta. Kedatangan Jodar bermaksud untuk melaporkan Oknum Ditres Krimumpol da Bali. Laporan itu terkait dugaan ketidakprofesionalan dan arogansi usai mobil ARPAT yang disita dan dipakai Oknum Polisi tersebut. Kita mengadukan Div Propa Mambes Polri terkait dugaan ketidakprofesionalan dan dugaan arogansi dari penyidik Ditres Krimumpol da Bali. Selaku TS Kani Ditres Krimumpol da Bali, kata pengacar Raja Jessica Iskandar Roland Epotu di Mambes Polri Jakarta Selatan. Roland pun menyebut jika Oknum Polisi itu dilaporkan karena saat penyitaan mobil tersebut tidak sesuai dengan prosedur. Sehingga pihak Jodar merasa ada yang janggal dan juga tidak adil. Penyidik Ditres Krimumpol da Bali mendatangi kediaman klien kami, Vila Jedar di Denpasar, Bali. Dengan meminta Toyota Alphard B73 DAR milik klien kami meminta untuk diamankan bahasanya tambah Ronald. Sebab mobil disita Oknum Polisi hanya berdasarkan surat keterangan penyelidikan bukan penyidikan. Harusnya mengambil barang bukti itu didahului oleh Prinsita juga dan itu dilakukan rangkaian penyelidikan. Bukan penyelidikan, tapi disini hanya berdasarkan surat perintah lidik tegas Roland. Oleh karena itu pihak Jessica Iskandar pun menyesalkan hal tersebut. Dan yang perlu kami sesalkan harusnya klien kami selaku pemilik harusnya konfirmasi dulu diizinkan izin pakai mobil tersebut. Karena ngambil mobil itu pun ada di pekarangan klien kami, ujar Roland. Sementara itu di tengah perjuangannya mencari keadilan dalam kasus mobilnya dengan terlapor Christopher Stephanus Budianto. Jessica Iskandar berharap bila segera mendapatkan keadilan. Saya juga berharap suara hati saya bisa didengar oleh Pak Kapolri agar untuk orang seperti saya supaya bisa mendapatkan keadilan. Pungkas Jessica Iskandar. Pungkas Jessica Iskandar Pungkas Jessica Iskandar Pungkas Jessica Iskandar Pungkas Jessica Iskandar